Berikut ini adalah 5 cara alami mengobati infeksi saluran kemih. Simak terus ya! Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan ikon loncengnya ya, agar kamu selalu update video terbaru dari Ragam Herbal. 1. Minum air putih Minum air putih secara teratur setiap hari bisa menjadi langkah awal untuk mengobati infeksi saluran kencing. Faktanya, 8 hingga 10 gelas per hari dapat membantu menghilangkan bakteri melalui urin yang dikeluarkan. Jika kamu terkena infeksi saluran kencing, ada baiknya kamu mengurangi minuman yang berwarna dan mengandung kafein seperti kopi, teh, dan soda. Ingat, kafein dapat memperparah infeksi saluran kencing. Selain kafein, kamu juga harus menghindari minuman beralkohol, minuman manis, jus jeruk, lemon, dan anggur. 2. Jangan menahan buang air kecil Usahakan untuk memantau kapan kamu harus buang air kecil. Jangan pernah menahan buang air kecil. Karena menahan buang air kecil dapat menyebabkan bakteri semakin berkembang di dalam kandung kemihmu. Selain itu, yang perlu diperhatikan adalah kamu harus buang air kecil setelah berhubungan badan dengan istri atau suamimu. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko bakteri yang masuk lebih dalam ke saluran kencing. 3. Mengonsumsi vitamin C Kamu memang diminta untuk tidak meminum minuman seperti jeruk, tetapi kamu dapat menemukan vitamin C pada buah-buahan yang berwarna hijau atau kamu bisa mengonsumsi tomat, buah yang paling mudah ditemukan. Ketika kamu mengonsumsi vitamin C, ini akan membuat urin kamu asam. Dan ini baik untuk mengurangi bakteri yang menyebabkan infeksi saluran kencing. 4. Gunakan pakaian yang nyaman Gunakan pakaian dengan bahan yang dapat membuat kulit bernapas, seperti celana dalam katun, celana longgar, bukan celana jeans, dan baju longgar. Hal ini diperlukan agar tidak terasa lembab, sehingga bakteri yang hingga pun berkurang. 5. Obat Herbal Obat herbal yang kami rekomendasikan untuk membantu mengobati keluhan infeksi saluran kemih adalah KNC jeligamat tripang emas asli. Berikut testimoni penderitanya. Sekitar tahun 2017, bulan Januari, saya difunis oleh dokter menderita penyakit ISK kronis. Dikarenakan saya tidak mengobatinya dengan segera. Dia merambat, menjalar ke radang prostat. Nah, dari situ dokter memberikan saya beberapa obat untuk dikonsumsi. Namun, setelah saya mengkonsumsi obat yang diberikan dokter, tidak nampak perubahan yang nonjol. Dari situ, saya memutuskan untuk melakukan pencarian di internet. Dan saya menemukan KNC jeligamat. Setelah itu, saya melakukan pemesanan. Dan dari situ, saya mengkonsumsi. Awalnya, dua botol. Setelah saya mengkonsumsi, satu botol pertama, belum terlalu ada perubahan yang menonjol. Hingga dua botol, sudah mulai nampak perubahan. Karena saya merasa ada perubahan, saya terus melakukan pemesanan lagi. Dan pada akhirnya, di botol yang keempat, saya sudah mulai merasa membaik. Perut di bagian bawah saya yang sering sakit, sudah mulai berkurang. Dan kencing saya sudah mulai lebih lancar. Pinggang saya dulu yang sering sakit, sudah agak membaik. Kalau kalian mau pesan obat herbalnya, bisa klik link di deskripsi, atau hubungi WhatsApp kami ya. Oke guys, jika menurut kamu video ini bermanfaat, silakan like dan share, serta jangan lupa subscribe. Terima kasih semuanya.